Pedang angin berbisik jelit 54. Hua N. Gelo pun membalas penghormatan itu, ah, tidak perlu, bagaimanapun juga, perkumpulan kalian memiliki hubungan yang ngerat dengan anak angkat dan murid tunggalku. Mana mungkin kami berdiam diri jika melihat sesuatu mengancam perkumpulan kalian. Hahaha, kami sangat beruntung bisa memiliki sekutu seperti Tabib Hua, balas Masong Kuan sambil tertawa. Ah, lihat itu, Teng Siong sudah datang, ku kira perahu untuk kita tentu sudah siap, ujar Masong Kuan saat melihat Teng Siong berjalan mendekat. Baguslah, aku sudah tua, tidak begitu lagi menikmati perjalanan panjang, ujar Hua N. Gelo sambil tertawa pelan. Chu Lin He dan Hua Ying Ying yang ada di depan, bertemu lebih dulu dengan Teng Siong, setelah bercakap-cakap beberapa saat, mereka bertiga pergi menemui Masong Kuan dan Hua N. Gelo. Barulah kemudian mereka berlima pergi ke kedai tempat Ding Tao dan yang lain menunggu. Bersama-sama mereka pergi ke tempat perahu yang disewa Teng Siong disandarkan. Perahu itu cukup besar, dengan ruang untuk beristirahat. Tidak aneh karena pemilik perahu ini adalah langganan lama keluarga Wong, sudah tentu bukan perahu biasa. Saat pergi ke kaki gunung Songshan Ding Tao dan pimpinan Partai Pedang Keadilan yang lain juga menggunakan perahu yang sama. Itu sebabnya, sedikit banyak Ding Tao sudah kenal pula dengan pemilik perahu. Mereka pun bercakap-cakap beberapa saat, sebelum menaiki perahu itu. Masong Kuan yang ingin secepatnya mengirimkan kabar pada Chou Liang, berpamitan pada Ding Tao, ketua Ding Tao, kalian jalanlah terlebih dahulu. Aku dan Chiu Lin He ada sedikit urusan di sini, besok pagi tentu kami sudah akan menyusul kalian semua. Apakah ada masalah penting? Tanya Ding Tao perhatian. Tidak ada, hanya masalah kecil saja, ada beberapa pesan yang ingin kukirimkan pada saudara-saudara yang ada di pusat. Selain juga memberitahukan tentang perjalanan kita, supaya mereka tidak usah merasa khawatir, jawab Masong Kuan. Oh begitu, tentu saja, itu pemikiran yang baik. Mengapa juga aku sampai tidak berpikir ke sana, jawab Ding Tao sambil menepuk jidatnya. Hahaha, ketua Ding Tao tidak perlu memikirkan hal-hal yang kecil seperti ini. Sesekali nikmati saja perjalanan dan pemandangan yang ada. Setelah menjadi Wu Lin Mengzhu, saat-saat seperti ini tentu akan sulit ditemukan lagi, ujar Masong Kuan sambil tertawa lebar. Hahaha, ya aku beruntung memiliki banyak sahabat. Baiklah, kami akan berangkat terlebih dahulu, ujar Ding Tao. Masong Kuan dan Ciu Lin He pun, memandangi orang yang mereka percayai bersama sahabat-sahabat mereka, menaiki perahu dan menyeberang. Cukup lama mereka berdiri di tepian sungai, memandangi perahu yang bergerak perlahan ke tengah, sembari mengikuti aliran sungai. Ding Tao dan rombongannya tidak akan menyeberang di tempat itu, Melainkan beberapa li jauhnya ke hilir, di jalan besar yang lebih dekat menuju ke Wuling. Kakak, entah mengapa perasaanku sedikit tidak enak. Apalagi setelah mendengar cerita kakak tentang penemuan Tabib Hua di Guiyang, Ujar Ciu Lin He sambil memandangi perahu yang makin lama makin jauh dan sebentar lagi tidak akan nampak dari tempat mereka berdiri. HMM, kukira tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, sudah cukup lama kita mengamati pergerakan orang-orang Kunlun di daerah kita. Memang sedikit kecolongan di Guiyang, tapi hal itu tidak begitu aneh, karena Guiyang baru saja kita kuasai, waktunya pun begitu dekat dengan pemilihan Wuling Mengzuhu sehingga kita tidak bisa menaruh banyak perhatian di sana. Akibatnya tidak banyak orang yang bisa dipercaya di sana, Ujar Ma Song Kuan sambil menepuk lengan Ciu Lin He mengajaknya pergi, karena perahu yang ditumpangi Ding Tao dan yang lainnya sudah tidak nampak lagi dari tempat mereka berdiri. Sambil berjalan pergi, menuju tempat penghubung dari daerah itu ke Jiangling, di mana seluruh pergerakan Partai Pedang Keadilan dikoordinasikan, dengan Ciu Lin He sebagai pemikirnya dan Ding Tao sebagai pengambil keputusan terakhir. Beberapa puluh langkah mereka berjalan Masong Kuan masih diam, Ciu Lin He juga tidak menganggunya, mereka sudah begitu saling mengenal hingga Ciu Lin He tahu bahwa Masong Kuan masih memikirkan apa yang dia katakan. HMM, mungkin kau merasa demikian karena segala sesuatunya berjalan terlalu lancar, ujar Masong Kuan tiba-tiba. Mungkin kakak benar, tapi apakah kakak tidak merasa aneh, menjadi Wuling Mengzuhu setelah baru saja muncul dalam dunia persilatan. Apakah mungkin memang ada yang dinamakan pilihan dari langit, tanya Ciu Lin He setelah merenungi jawaban Masong Kuan. Mana aku tahu, selama ini yang ku rasa langit tidak pernah bersahabat dengan kita. Setidaknya sampai kita bertemu Ding Tao. Tapi kita sudah mengikuti pemuda itu sejak awal terjungnya dia dalam dunia persilatan, Menurutmu apakah ada yang aneh dengan sepak terjangnya, Masong Kuan bertanya balik. Ganti Ciu Lin He yang terdiam dan lama merenungi pertanyaan Masong Kuan itu. Apakah ada yang aneh dalam diri Ding Tao? Kepribadiannya yang tulus dan tidak berambisi, bisa dikatakan aneh. Lebih aneh lagi jika seseorang yang sedemikian tidak berambisi, justru sekarang menjadi pimpinan puncak dari seluruh tokoh persilatan di dalam perbatasan. Apakah mungkin Ding Tao adalah seorang cerdik, licin dan ambisius, namun begitu pandai membungkus ambisinya, Sedemikian rupa sehingga mereka semua menjadi buta matanya, sehingga puluhan bahkan ratusan tokoh persilatan yang kenyang makan asam dan garamnya kehidupan ditipu mentah-mentah olehnya. Apa menurut kakak, kita sudah salah melihat orang, tanya Ciu Lin He pada Masong Kuan. Kali ini jawaban Masong Kuan datang dengan cepat, sebelum kaki kanan melangkah untuk kedua kalinya dia sudah menjawab, Tidak, sekali-kali aku tidak salah mengenal orang. Kalau aku salah menilai orang, dengan dua tanganku sendiri akan kubunuh orang itu dan kubutakan dua mataku yang sia-sia melihat dunia selama puluhan tahun lamanya. Ciu Lin He pun jadi terdiam, dalam hati dia maklum, betapa runyam keadaan mereka berdua sebelum bertemu Ding Tao. Bisa dikatakan, setiap hari yang ada hanya kegelapan, jika kemudian Ding Tao yang dianggap sebagai secercah cahaya, hanyalah sebuah kegelapan, betapa gelapnya kegelapan tempat mereka hidup saat ini. Dari jawaban kekasihnya itu, dia bisa merasakan, rasa percaya yang mutlak bahkan hampir-hampir putus asa pada sosok Ding Tao. Sebuah kengerian menyelip dalam hatinya, bagaimana jika benar semua yang ditampilkan Ding Tao hanyalah kepalsuhan saja? Masih bisakah mereka berdua bertahan hidup dalam keadaan itu? Ciu Lin He selamanya satu perasaan dengan Ma Song Kuan, kali ini pun dia bisa mengerti benar apa yang dikatakan Ma Song Kuan barusan. Apakah memang sudah kodrat wanita untuk mencintai dan mendukung pengejaran hidup seorang laki-laki? Dan sudah kodrat laki-laki untuk mengejar kesempurnaan hidup? Jika benar Ding Tao hanyalah sebuah kepalsuhan, secercah cahaya yang nyatanya adalah kegelapan, Ciu Lin He bertekad untuk membantu Ma Song Kuan membunuhnya dan kemudian, Hidup sebagai satu-satunya cahaya dalam pencarian Ma Song Kuan, menjadi pengganti sepasang bola mati Ma Song Kuan, yang dia yakin benar akan dicukil keluar oleh Ma Song Kuan sendiri tanpa penyesalan, diiringi lolongan kepedihan dari dasar hatinya yang terdalam. Dua hari kemudian, berita yang dikirimkan Ma Song Kuan sampai pula ke Jiang Ling. Chou Liang yang membaca pesan dari Ma Song Kuan, berkerut alis membaca surat itu berulang-ulang, seakan khawatir ada satu atau dua kata yang terlewatkan. Sesungguhnya lah demikian, Chou Liang yang mengawasi jaringan metu dan telinga mereka, sangat khawatir dengan berita yang datang dari Ma Song Kuan. Meskipun terlihat kecil dan tidak berarti di saat mereka akhirnya berhasil mengantar Ding Tao sampai pada kedudukan Wulin Mengzhu, hal yang sekecil ini bisa jadi adalah batu kerikil yang membuat mereka terpeleset dan jatuh terguling-guling. Dan batu kerikil ini tidak bisa dikatakan kecil, jika benar cabang gui yang sudah jatuh ke tangan orang-orang yang dijerat oleh obat perebut jiwa milik orang Kunlun, maka kemungkinan penyebarannya sulit diperhitungkan. Bisa jadi terbatas di gui yang, bisa juga saat ti sudah mulai menyebar ke cabang-cabang lain. Chou Liang pun mulai menghitung-hitung jumlah pengikut yang bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Hatinya semakin getir ketika menyadari, sebagian besar dari mereka yang bisa dipercaya adalah bekas pengikut keluarga Wang. Di saat yang sama, Hua Ying Ying dan Wang Renfu justru muncul ke permukaan. Dalam pesan Ma Song Kuan tersirat masih adanya ganjalan dalam hubungan antara Hua Ying Ying dan Ding Tao. Pesan kiriman Ma Song Kuan memang padat tapi mendetail dalam setiap hal yang penting. Kesetiaan Ma Song Kuan benar-benar terletak pada Ding Tao, berbeda dengan Tang Xiong dan Lian Mao yang berdiri dengan satu kaki di sisi Ding Tao dan kaki yang lain di sisi keluarga Wang. Bagi Tang Xiong dan Lian Mao, yang mereka harapkan adalah terjadinya pernikahan antara Ding Tao dan Hua Ying Ying, dengan demikian tidak ada lagi pertentangan di antara dua kesetiaan yang ada dalam hati mereka. Tapi bagi orang-orang seperti Ma Song Kuan dan Chou Liang, kesetiaan mereka terletak sepenuhnya pada Ding Tao. Bagi mereka ini, kehadiran Wang Renfu dan Hua Ying Ying adalah hal yang hanya memperumit keadaan. Jika Ding Tao berhasil memenangkan hati Hua Ying Ying, maka kesetiaan pengikut keluarga Wang dalam Partai Pedang Keadilan akan semakin kokoh. Tapi jika tidak, maka kehadiran mereka berdua justru memperlemah kekuatan Partai Pedang Keadilan. Saudara Chou Liang, seharian kau tidak keluar ruangan, apa tidak bosan? Ujar Murong Yun Hua, berjalan masuk tanpa mengetuk pintu. Chou Liang pun untuk sejenak setelah sekian lamanya menekuni surat kiriman Ma Song Kuan, menegakkan badan dan meluruskan lehernya, ah, nyonya Murong. Setelah begitu lama membaca dalam keadaan tegang, barulah sekarang terasa betapa pegal lehernya, sembari memijat bagian belakang lehernya. Chou Liang menjawab, ada berita baru dari saudara Ma Song Kuan mengenai rombongan ketua Ding Tao. Ah, baguslah kalau begitu, dengan ini ku kira banyak orang akan merasa lega, meskipun kalau dipikirkan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Murong Yun Hua sambil berjalan mendekat. Murong Yun Hua pun menarik kursi, duduk di depan Chou Liang dan bertanya, benar kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanpa menjawab dengan satu patah katapun, Chou Liang mengangsurkan surat yang dia terima dari Ma Song Kuan. Murong Yun Hua segera menerima surat itu dan mulai membaca. Tidak berapa lama dia selesai membaca, ekspresinya sudah berubah sama keruhnya dengan ekspresi wajah Chou Liang. Tentang Gui Yang, menurutmu bagaimana? Tanya Murong Yun Hua. Anggap saja Gui Yang sudah lepas dari tangan kita, jawab Chou Liang perlahan. HMM. Ketua Ding Tao baru saja terpilih menjadi Wulin Mengzhu, pijakannya belum kuat, jika kejadian di Gui Yang ini tersebar, kira-kira apa yang akan terjadi? Tanya Murong Yun Hua dan Chou Liang pun diam tak menjawab untuk waktu yang cukup lama. Meskipun Chou Liang tidak juga menjawab, Murong Yun Hua pun diam tidak memberikan pendapat, sampai akhirnya Chou Liang membuka mulut dan berkata, jika kita tidak bisa membereskan masalah Gui Yang dengan cepat, penilaian orang akan kemampuan Partai Pedang Keadilan dan Ketua. Ding Tao akan turun drastis. Jika itu terjadi, maka Wulin Mengzhu akan menjadi sebuah nama kosong. Bagaimana mungkin seseorang mengurus seluruh dunia persilatan, jika dia tidak bisa mengurus satu cabang kecil? Perintahnya akan dipertanyakan dan dilaksanakan dengan setengah hati. Seandainya Ketua Ding Tao orang yang tegas dan hatinya dingin, masalah seperti itu bisa dengan mudah diatasi. Namun menilik sifatnya, jika sampai terjadi hal seperti itu, tentu akan berusaha dicari jalan yang damai, yang hanya akan memberi angin pada lebih banyak orang untuk membangkang pada dirinya. Jadi bagaimana pendapat Saudara Chou Liang, dengan care apa kita harus menangani masalah ini? Tanya Murong Yun Hua. Untuk saat ini, kita harus menunggu kedatangan Ketua Ding Tao dan yang lain. Kekuatan inti kita tidaklah terlalu besar, sementara penyusupan pihak luar, entah sudah sejauh mana. Baru setelah Ketua Ding Tao ada di pusat, kita akan mengerahkan seluruh saudara yang bisa dipercaya untuk membereskan masalah di Guiyang, ujar Chou Liang. Tanpa memberitahu Ketua Ding Tao lebih dahulu, sambung Murong Yun Hua. Ya, tergantung dengan keadaan Ketua Ding Tao nanti. Apakah Nyonya punya pendapat yang berbeda? Jawab Chou Liang dengan sedikit ragu. Dia merasakan ada nada kurang puas dalam pertanyaan Murong Yun Hua. Murong Yun Hua pun terdiam untuk beberapa lama sebelum akhirnya menjawab perlahan, kukira tidak ada jalan lain, jika memang masalah ini hendak diselesaikan dengan tangan besi. Tapi entah ada berapa banyak masalah yang sudah saudara Chou Liang selesaikan tanpa sepengetahuan kakak Ding Tao. Ditanya demikian Chou Liang jadi terdiam, memang bukan sekali ini Chou Liang melakukan sesuatu di belakang Ding Tao. Hanya saat segala sesuatunya terjadi dan tidak mungkin disembunyikan barulah dia melaporkan hal itu pada Ding Tao. Memang bisa dikatakan, setiap kali Chou Liang bertindak demikian, tentu tidak ada kerugian yang didapatkan Partai Pedang Keadilan atau Ding Tao. Bahkan bisa dikatakan, perbuatan Chou Liang itu menguntungkan kedudukan Ding Tao. Dalam segala hal, nama Ding Tao tidak pernah tersangkut. Dalam urusan yang buruk, jika nama Chou Liang mewakili sisi mengerikan dan mengancam dari Partai Pedang Keadilan, nama Ding Tao mewakili segala yang baik dari Partai Pedang Keadilan. Ding Tao sendiri meskipun sering mengecam maupun mempertanyakan perbuatan Chou Liang, pada akhirnya harus menyetujui alasan mengapa Chou Liang melakukan hal itu. Para pengikut Ding Tao pun terbagi dua dalam melihat perbuatan Chou Liang itu, mereka yang lebih praktis dalam menilai keadaan akan mendukung sepenuhnya keputusan Chou Liang. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti Liu Chun Chou, tidak jarang menerimanya dengan kerutan di alis. Hanya saja selama ini semua hal itu bisa diterima karena mereka memiliki satu tujuan. Juga karena saling percaya yang ada di antara para pendukung awal Ding Tao. Maksudnya kau matanya Chou Liang ragu-ragu, bagaimanapun juga jarang sekali Murong Yun Hua ikut campur dalam urusan Partai Pedang Keadilan, terutama sebelum peristiwa penyerangan kunyulun ke Partai Pedang Keadilan. Maksudku, tentang Nona Muda Wang Ying Ying, ketika pertama kali aku mendengar berita bahwa dia dan saudaranya masih hidup, sudah ada perasaan yang mengganjal. Apa? Mungkin saudara Chou Liang yang terkenal cerdik, bisa kalah main petak umpet melawan Tiong Fa yang sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya, ujar Murong Yun Hua dengan matlah, tajam menyelidik. Chou Liang pun terdiam mendengar pertanyaan Murong Yun Hua. Chou Liang menimbang-nimbang jawaban apa yang harus dia berikan. Kenyataannya memang dia yang menyabotase sendiri pencarian sarang Tiong Fa, tapi haruskah dia menyangkal sekuat-kuatnya? Ataukah lebih baik jika dia mengakui saja hal itu? Tadinya aku yakin benar, kedua bersaudara itu sesungguhnya sudah mati di Wuling. Jika benar perkataan Tiong Fa, aku yakin saudara Chou Liang pasti mampu menemukan mereka berdua. Apakah ada yang salah dalam pertanyaanku ini? Karena melihat Chou Liang masih juga terdiam, Murong Yun Hua pun bertanya untuk kedua kalinya. Chou Liang menghela nafas panjang-panjang dan menjawab, Memang benar dugaan nyonya, tapi hal itu ku lakukan juga demi kebaikan kita semua. Di lain pihak, aku sendiri kurang yakin apakah Tiong Fa hanya menggertak saja atau benar bahwa dua orang bersaudara itu ada di tangannya. Murong Yun Hua menatap tajam ke arah Chou Liang, dengan suara dingin dia berkata, urusan tentang hidup matinya nona muda Wang Yingying tidak berhubungan dengan Partai Pedang Keadilan. Hal itu adalah urusan pribadi ketua Ding Tao dengannya. Chou Liang menghela nafas untuk kedua kalinya, ucapan nyonya benar, dan aku menyesali keputusanku waktu itu. Dalam hati dia berucap, seandainya Wang Yingying ditemukan masih hidup, bukankah kakak saat ini sudah menjadi ibu dari seorang anak haram? Tapi hal itu tidak terlihat di wajahnya, wajah Chou Liang tampil tenang, tidak memperlihatkan kejengkelan dalam hatinya. Murong Yun Hua menatap tajam Chou Liang yang masih menundukan kepala, menghindari tatapan matanya. Jangan kau pikir, aku tidak bisa meraba apa yang ada dalam benakmu. Menurutmu semua yang kau lakukan adalah demi kebaikan ketua Ding Tao. Tapi coba pikirkan seandainya saja waktu itu kau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan jejak Tiong Fa. Bukankah hubungan keluarga? Wang dengan Ding Tao akan lebih baik daripada sekarang, tegur Murong Yun Hua dengan sedikit ketus. Dan Chou Liang pun menghela nafas untuk ketiga kalinya, kali ini perasaan menyesal yang tersirat dari jawabannya, benar-benar muncul dari hatinya yang terdalam, nyonya benar, sungguh aku menyesali hal itu, seandainya saja aku bersungguh-sungguh mencarinya, seharusnya hubungan bekas pengikut keluarga Wang dengan ketua Ding Tao akan makin erat. Tapi kau tidak ingin mereka hanya sekedar jadi pendukung ketua Ding Tao, kau ingin mereka menjadi pengikutnya. Itu sebabnya, bagimu lebih baik jika setiap pewaris sah dari keluarga Wang mati di Wuling, sambung Murong Yun Hua dengan dingin. Atas tuduhan Murong Yun Hua itu, Chou Liang tidak mengiakan, tidak pula menyangkal, hanya menghela nafas panjang untuk kesetian kalinya. Melihat Chou Liang tidak menyangkal tuduhannya, tidak juga berusaha membela diri, sebagian kemarahan Murong Yun Hua jadi sedikit meredah. Apalagi kejutan tentang munculnya Wang Ying Ying sebenarnya sudah mulai dapat dia atasi. Betapa perasaannya? Sulit dimengerti ketika berita itu baru saja datang, bersamaan dengan kemenangan Ding Tao di kaki gunung Songshan yang dibawa oleh pengikut-pengikut mereka yang sudah kembali lebih dahulu. Meskipun di luaran Murong Yun Hua tampi tenang dan percaya diri, dalam hatinya siapa yang tahu. Sejak mereka menikah, dia yang ikut berjuang sekuat tenaga untuk mendukung Ding Tao. Sekarang setelah Ding Tao berhasil menjadi pimpinan dari seluruh dunia persilatan, justru cinta pertama Ding Tao muncul lagi dalam hidupnya. Bukankah cinta rela berkorban? Tapi apakah cinta rela berbagi? Bukankah bicara tentang hak, Wang Ying Ying lah yang lebih berhak? Tapi bicara saat ini, bukankah dia adalah istri Ding Tao dan bukan Wang Ying Ying? Sudahlah, Saudara Chou Liang, pikirkan saja baik-baik tentang masalah di Guiyang. Tentang hubungan kakak Ding Tao dengan keluarga Wang, Biar aku yang menyelesaikan, kata Murong Yun Hua dengan tegas. Tanpa banyak cakap, tanpa berpamitan, Murong Yun Hua meninggalkan ruangan Chou Liang. Chou Liang masih saja menundukkan kepala, menyesali keputusannya yang kurang tepat. Namun mendengar ketegasan Murong Yun Hua, Chou Liang pun berpikir ulang. Tidak, dia tidak menyesalinya, jika Wang Ying Ying muncul sebelum Ding Tao menikah dengan Murong Yun Hua, maka Ding Tao tidak akan pernah menikahi Murong Yun Hua. Memang benar, dengan demikian, keberadaan bekas-bekas pengikut keluarga Wang bisa jadi lebih kokoh. Tapi toh tetap ada kemungkinan bahwa Wang Ren Fu akan menarik mereka dari Ding Tao. Di lain pihak, Murong Yun Hua terbukti merupakan pasangan yang sepadan bagi Ding Tao. Lepas dari usianya yang lebih tua, berkali-kali Murong Yun Hua membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang istri yang bisa menyenangkan suaminya, Murong Yun Hua juga merupakan istri yang bisa mendukung kemajuan suaminya. Demikian juga dengan masuknya keluarga Murong dalam Partai Pedang Keadilan, jelas tidak sedikit sumbangannya bagi kemajuan partai. Sambil menghela nafas, entah untuk keberapa kalinya di hari itu, Chouli yang memutuskan untuk berkonsentrasi pada masalah di Guiyang dan mempercayakan masalah Wang Ying Ying dan Ding Tao, sepenuhnya pada Murong Yun Hua. Sementara itu Murong Yun Hua berjalan dengan langkah kaki yang cepat, berjalan menuju ke kamar pribadinya. Dua orang dayang pembantunya yang masih remaja, sampai setengah berlari, mengikuti dia. Sambil berjalan, otaknya sudah berputar. Memikirkan masalah Ding Tao dan Wang Ying Ying. Ketika dia sampai di kamarnya, dia pun berbalik ke arah dua orang pembantunya. Kalian pergi, carilah Nyonya Hualin, bawa dia menemui ku, perintahnya dengan singkat. Tanpa menunggu mereka pergi, dia pun masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Baru setelah dia sendirian, Murong Yun Hua meraih bantal yang ada di atas pembaringan dan membantinya dengan keras ke atas lantai. Dengan suara tangis tertahan, dia mengambil pula bantal itu kemudian ditekapkan kuat-kuat ke wajahnya. Air matuh bercucuran keluar, suara jerit tangis tertahan oleh bantal, sendirian dia menumpahkan segala rasa sakit dan kemarahan yang terpendam. Murong Yun Hua baru saja menyusuti air matanya, ketika Murong Hualin mengetuk pintu kamarnya. Bergegas Murong Yun Hua merapikan diri kemudian membuka pintu kamar. Kakak, ada apakah? Tanya Murong Hualin sedikit cemas. Tidak ada apa-apa, aku ingin mengajakmu untuk pergi menyambut kakak Ding Tao dan rombongannya, ujar Murong. Yun Hua dengan tenang, tidak terlihat lagi bekas-bekas tangisannya. Entahlah kakak, aku memang ingin bertemu dengan kakak Ding Tao, tapi, bagaimana jika ada pula nona muda Wang Ying Ying di sana? Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap, jawab Murong Hualin dengan ragu-ragu. Jangan bodoh. Justru karena nona muda Wang Ying Ying ada bersamanya, kita harus pergi menyambut mereka. Baru saja aku mendapat kabar dari penasehat Chou Liang, sepertinya ada ganjalan dalam hubungan kakak Ding Tao dengan nona muda Wang Ying Ying, ujar Murong Yun Hua. Mendengar berita baru itu, alis Murong Hualin pun terangkat. Apa maksud kakak? Apakah mereka berdua sedang bertengkar? Kurang lebih seperti itu, jawab Murong Yun Hua. Murong Hualin menggigit bibirnya dan berpikir, sesaat kemudian dia pun berkata, lalu apa urusannya dengan kita jika mereka berdua bertengkar, biarlah mereka menyelesaikan sendiri urusannya. Justru bagus bila nona muda Wang tidak ingin meneruskan lagi hubungannya dengan kakak Ding Tao. Adik, jangan berpikir sependek itu, tegur Murong Yun Hua dengan keras. Kemudian dia pun dengan panjang lebar menjelaskan rencananya dan berusaha membujuk Murong Hualin untuk mengikuti rencananya. Lama kedua orang bersaudara itu beradu pendapat, kedua pembantu yang ada di luar kamar hanya bisa mendengar suara-suara dan potongan percakapan yang tak jelas. Ketika pintu kembali terbuka, Murong Hualin keluar dengan bekas air matu di pipinya. Murong Yun Hua yang mengantarkan dia keluar, berpesan dengan tegas, adik, ingatlah pesanku baik-baik. Jangan kau mengikuti perasaanmu saja, pikirkan kepentingan yang lebih luas. Pikirkan kewajibanmu. Dengan sedikit terisak Murong Hualin mengangguk tanpa membalikan badan, lalu cepat-cepat lari kembali ke kamarnya sendiri. Murong Yun Hua hanya memandangi kepergiannya dan menghela nafas panjang. Wajahnya sendiri sudah bersih dari segala kesedihan dan kemarahan, yang ada hanyalah kemauan yang kuat dan tegas untuk melakukan apa yang dia pandang penting bagi dirinya dan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Keesokan paginya, terlihat kesibukan yang tidak biasa, Murong Yun Hua dan Murong Hualin sibuk mengatur para pekerja di rumah kediaman mereka, mempersiapkan perjalanan bagi mereka berdua. Beberapa orang pelayan lelaki dan perempuan akan ikut dalam rombongannya. Hari menjelang siang saat segala persiapan selesai dilakukan. Murong Yun Hua pun pergi menemui Chow Liang untuk menjelaskan rencananya. Aku akan pergi menyongsong Kak Ding Tao dan rombongannya, ujar Murong Yun Hua membuka percakapan. Kuharap nyonya berhasil dalam perjalanan ini, jawab Chow Liang. Aku mengerti tentang pentingnya tugasku, jadi jangan khawatir, akan kulakukan segalanya untuk menyatukan mereka berdua. Sementara itu kuharap penasehat Chow Liang bisa mempersiapkan aturan rumah tangga yang jelas, terutama mengenai sanksi bagi penyelewengan yang saat ini terjadi di Guiyang, ujar Murong Yun Hua. HMM, sebenarnya tentang hal itu bukannya tidak ada aturan yang jelas. Tapi sebelum mereka melakukan tindakan yang jelas-jelas merugikan, memang aturannya jadi sedikit kabur. Apakah nyonya memiliki satu ide, ujar Chow Liang sambil mengawasi Murong Yun Hua? Aku tidak ingin, penasehat Chow Liang sekali lagi melakukan suatu tindakan atas nama partai, di luar sepengetahuan Kak Ding Tao. Karenanya aku memiliki satu rencana. Buat peraturan yang jelas, sampaikan pada Kak Ding Tao agar dia menyetujuinya. Pastikan sanksi yang diberikan tidaklah ringan tapi juga tidak terlampau keras sehingga dia menolaknya. Dengan kepergianku kali ini, aku akan memastikan nona muda Wang menikah dengan Kak Ding Tao. Kemudian dengan alasan pesta pernikahan mereka, undang setiap orang penting yang ada dalam daftar yang diberikan oleh Tabithwa. Kita undang juga sekalian tokoh-tokoh penting dari setiap cabang, juga tokoh-tokoh penting dalam dunia persilatan, utamanya dari enam perguruan besar. Pada saat itulah, di depan semua orang kita tegakkan peraturan partai, Murong Yun Hua menjelaskan. Chow Liang diam berpikir lalu berkata, Dengan demikian, kita akan menunjukkan pada setiap orang bahwa Partai Pedang Keadilan bukan partai yang bisa dibuat main-main. Ketua Ding Tao harus menyetujui sanksi yang diberikan karena aturannya sudah dibuat. Ya, selain itu dengan mengundang para pimpinan dari cabang-cabang yang lain, serta keberadaan pengikut inti dari partai yang ada di Jilang Ling sendiri, bisa dikatakan seluruh kekuatan kita terhimpun pada acara itu, ujar Murong Yun Hua. Dan mereka yang dari Gui yang tidak akan curiga, karena sudah sepantasnya memang demikian. Adalah wajar jika dalam pesta pernikahan ketua Ding Tao, baik sebagai ketua partai maupun sebagai seorang Wulin Mengzhu untuk mengundang mereka semua, sambung Chow Liang sambil menganggukan kepala. Benar, dengan disaksikan semua orang, kita tunjukkan kebesaran partai kita. Biar juga mereka yang dari Kun Lun melihat bahwa usaha mereka itu sia-sia saja. Biarlah jadi pelajaran, untuk tidak bermain api dengan partai pedang keadilan, kata Murong Yun Hua dengan suara tegas. Chow Liang sekali lagi merasa lega, bahwa Daulu dia sudah mengusahakan agar Ding Tao menikah dengan Murong Yun Hua. Sekali lagi nyonya ini menunjukkan kemampuannya dalam. Mengelola sebuah partai yang besar. Dengan dia di samping Ding Tao, Chow Liang merasa yakin partai pedang keadilan akan tumbuh menjadi partai yang besar. Dirinya sendiri tentu saja tidak merasa di bawah Murong Yun Hua dalam hal kecerdikan. Namun posisi Murong Yun Hua sebagai istri Ding Tao membuat dia memiliki kelebihan dibandingkan Chow Liang. Contohnya saja dalam hal menyatukan Hua Ying Ying dengan Ding Tao, tidak mungkin dia yang bukan apa-apanya Ding Tao ikut campur dalam hal ini, terutama setelah Ding Tao menikah. Tapi Murong Yun Hua sebagai salah satu istri Ding Tao dan juga kakak dari istri Ding Tao yang kedua, dialah yang paling tepat untuk melakukan hal ini. Dengan siasat ini, maka satu kali tepuk, tujuh lalat mati sekaligus. Baiklah, apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantunya agar rencana ini berhasil? Tanya Chow Liang. Pastikan saja, nama-nama orang yang harus kita curigai di Gui Yang dan mungkin juga di cabang yang lain. Susun juga undangannya, persiapkan orang-orang yang akan kita gunakan untuk membekuk para pengkhianat itu. Kemudian bantu juga untuk memastikan bahwa kakak Ding Tao dan rombongannya tidak mengambil jalan yang berbeda dengan yang sudah kuperkirakan sebelumnya, jawab Murong Yun Hua setelah berpikir sebentar. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan pun sudah tentu Chow Liang tahu apa saja yang perlu dialakukan dan siapkan. Namun dengan bertanya, Chow Liang membuat Murong Yun Hua merasa lebih dihargai. Baik, akan saya persiapkan semuanya, harap Nyonya berdua hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Nyonya berhasil, jawab Chow Liang dengan meyakinkan. Murong Yun Hua menatap Chow Liang beberapa saat. Orang tercerdik dalam Partai Pedang Keadilan, pengikut yang lain percaya penuh akan kesetiaan Chow Liang, tapi Murong Yun Hua terkadang bertanya-tanya dalam hati. Apakah Chow Liang tidak menyembunyikan sesuatu dibalik kesetiaannya itu? Mungkinkah Chow Liang memiliki kepentingan sendiri, ambisi pribadi, dibalik setiap perbuatannya untuk Ding Tao? Saat ini pun, bisa dikatakan, dalam hal mengambil keputusan, Chow Liang adalah orang pertama yang akan dimintai pendapat, juga orang yang memberikan kata-kata terakhir dalam setiap pertemuan. Ding Tao boleh jadi adalah ketua partai, hati dan juga pemersatu partai pedang keadilan, namun tidak akan ada yang berkata salah, jika dikatakan Chow Liang adalah otaknya. Aku percayakan semuanya padamu, baiklah, aku akan berangkat sekarang, ujar Murong Yun Hua berpamitan. Sekali lagi Chow Liang meyakinkan Murong Yun Hua sambil mengantarnya itu sampai ke pintu ruangannya. Untuk beberapa saat lamanya Chow Liang memandangi Murong Yun Hua dari belakang. Dalam hati dia bertanya-tanya, seberapa tuluskan Murong Yun Hua berusaha menyatukan Ding Tao dan Wang Ying Ying? Murong Yun Hua mungkin seorang wanita yang memiliki otak cerdas dan bersandar pada logika, tapi bukankah dia tetap seorang wanita yang memiliki perasaan? Bisakah dia menelan perasaannya demi kepentingan partai pedang keadilan? Chow Liang berdiri di dekat pintu, memandangi punggung Murong Yun Hua, pada awalnya tidak ada rasa, Murong Yun Hua hanyalah salah satu bagian dari rencananya untuk memperkokoh kedudukan Ding Tao. Namun sejak dia menyaksikan kecekatan dan kepandayan Murong Yun Hua dalam menyelesaikan masalah, dia mulai mengagumi wanita itu sebagai seorang manusia dan bukannya sebuah biji catur. Lalu entah sejak kapan, dia mulai menyadari sisi lain dari wanita itu. Kecantikannya, keluasannya, tawar nyahnya. Keanggunannya bahkan lekak-lekuk tubuhnya yang samar-samar bisa dia bayangkan ketika memandangi wanita itu. Jantung Chow Liang tiba-tiba berdebar lebih kencang, terasa keringat dingin menetes di keningnya, saat dia menyadari perasaannya sendiri. Entah sejak kapan, dia mulai jatuh cinta, pada Murong Yun Hua. Dan sekarang, wanita yang dia cintai itu akan pergi, untuk meyakinkan orang yang dicintainya, supaya dia menikah dengan wanita lain. Chow Liang bisa membayangkan rasa sakit yang dialami Murong Yun Hua, Dulu dia tidak mengerti, tapi sekarang setelah dia menyadari perasaannya pada Murong Yun Hua, tiba-tiba dia bisa merasakannya. Rasa cemburu yang sering muncul namun terpendam dalam-dalam, terpendam oleh perasaannya pada Ding Tao. Tiba-tiba sekarang perasaan itu muncul dengan kuatnya, rasa pahit, dan pedihnya, ketika yang dicintai justru menjadi milik orang lain. Dan dia, Chow Liang, memuji dan mendukung dia untuk melakukan hal itu tahun lebih. Chow Liang hidup sebagai lelaki, baru kali ini dia mengenal rasanya cinta. Bukannya dia tidak memiliki pengalaman dengan wanita, tapi selamanya dia menertawakan mereka yang jatuh cinta. Baru sekarang dia merasakan apa itu cinta dan dia tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana perasaan Chow Liang, apakah Murong Yun Hua tahu? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Meskipun peribahasa mengatakan, dalamnya laut bisa didugan hati orang siapa yang tahu, tapi bukan tidak jarang kisah yang menceritakan, betapa tajamnya perasaan seorang wanita. Apapun jawabannya dari pertanyaan itu, Murong Yun Hua sekarang sedang duduk dalam kereta bersama dengan adiknya Murong Huolin. Tidak seperti biasa, keduanya tidak saling bicara meskipun berada dalam kereta yang sama. Apakah kakak sudah yakin dengan rencana kakak? Akhirnya Murong Huolin bertanya. Murong Yun Hua menatap tajam ke arah Murong Huolin dan menjawab dengan tegas, Ya, aku sudah yakin dengan rencana ini. Sudah kupikirkan baik-baik dan aku tidak melihat ada jalan lain yang lebih baik dari jalan ini. Murong Huolin terlihat sedikit gemetar di bawah tatapan tajam Murong Yun Hua, namun gadis itu tidak menunduk dan mengalah, selamanya Murong Yun Hua adalah seorang kakak, pengganti orang tua, namun dalam hal cinta, jangankan seorang kakak, bukankah seringkali orang tua pun dilawan? Meskipun kakak mencintainya dan kakak tahu bahwa di matanya, kakak adalah orang yang paling dia cintai, tanyanya dengan suara gemetar. Murong Yun Hua tidak segera menjawab, apakah terlihat ada sedikit keraguan di wajahnya? Jika memang ada, maka hal itu hanya sebentar saja terlintas di sana, karena Murong Huolin berusaha mencari setitik tanda keraguan dan dia tidak mendapatinya di sana. Mungkin ekspresi ragu dan kepedihan yang dia lihat tadi hanyalah khayalannya semata. Berharap Murong Yun Hua membatalkan rencana ini. Masih dengan wajah yang tegas dan pandang mati yang tidak tergetar sedikit pun Murong Yun Hua menjawab, ya, meskipun aku yakin dia mencintaiku dan aku mencintainya. Murong Huolin pun tidak bisa berkata-kata lebih banyak, dia akhirnya membuang muka, memandangi isi kereta hingga tiap detail-detailnya, tanpa sekalipun menatap Murong Yun Hua untuk kedua kalinya. Sampai Murong Yun Hua memanggil namanya, Adik Huolin. Murong Huolin pun menengok ke arah Murong Yun Hua, entah sudah sejak kapan hubungan mereka seperti itu. Dia selalu menjadi adik yang manis dari Murong Yun Hua dan Murong Yun Hua menjadi kakaknya yang baik. Adik, apakah kau masih percaya padaku? Pernahkah aku mengecewakanmu sebelumnya? Tanya Murong Yun Hua dengan lembut. Perlahan Murong Huolin menjawab, ya, aku percaya pada kakak, tidak sekalipun kakak berbuat sesuatu yang merugikanku. Murong Yun Hua tersenyum lembut, percayalah padaku, rencana ini adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Lama tapi akhirnya Murong Huolin mengangguk juga. Bagus, masih beberapa hari sebelum kita bertemu kak Ding Tao dan rombongannya. Berusahalah berdamai dengan hatimu, supaya saat kita bertemu mereka, perasaanmu tidak lepas kendali. Jangan sampai kau melakukan sesuatu yang menyakitkan hati nonamu dawang, ujar Murong Yun Hua dengan lembut. Murong Huolin menganggukkan kepala perlahan, setetes air matu jatuh mengaliri pipinya yang halus, tidak sepatah katapun. Keluar dari mulutnya. Murong Yun Hua tidak berkata apa-apa lagi, hanya perlahan dia meraih tangan Murong Huolin dan meremasnya dengan lembut. Beberapa ratus li jauhnya dari rombongan Murong Yun Hua, adalah rombongan Ding Tao. Jarak di antara keduanya, semakin lama semakin dekat dengan berlalunya waktu. Hari demi hari berlalu, setiap orang dengan pikirannya masing-masing. Pikiran yang menyenangkan, pikiran yang menyedihkan, pikiran yang membangkitkan amarah. Siapa yang bisa membuat otak berhenti berpikir? Saat demi saat, gerbong demi gerbong pemikiran berendeng berjalan dalam otak kita. Satu pemikiran selesai, yang lain akan datang. Terkadang satu pemikiran dengan pemikiran yang lain saling bersambung, terkadang melompat tak terhubung dengan pemikiran yang sebelumnya. Terus-menerus dia berlari, bahkan saat tertidur pun terkadang dia masih bekerja dan muncul dalam bentuk mimpi. Wang Ranfu berjalan dalam diam, dia pun sedang berpikir. Selama beberapa hari ini bercakap-cakap dengan Tang Siong dan Lian Mao, sebuah pemikiran terbentuk dalam benak mereka bertiga. Lama dia memandang Ding Tao yang berjalan di depannya, berdua dengan adik kandungnya. Tang Siong dan Lian Mao berjalan mengiringi pemuda itu, keduanya diam, menanti keputusan Wang Ranfu, sibuk menerka-nerka dan berpikir tentang apa yang sudah mereka percakapkan. Wang Ranfu tiba-tiba berkata, aku akan pergi untuk berbicara dengan Ding Tao, kalian berdua tidak usah ikut. Lian Mao dan Tang Siong saling berpandangan kemudian menjawab, baik tuan muda, kami mengerti. Wang Ranfu pun berjalan lebih cepat, menyusul Ding Tao dan Hua Ying Ying yang berjalan di depan. Lian Mao menghela nafas panjang, sementara Tang Siong diam terpakur. Saudara Li, apakah pendapat kita salah? Tanya Tang Siong sambil memandangi bunggung Wang Ranfu. Terima kasih atas duk. Terima kasih.